Zulfikar 34 tahun warga oleh Gedung Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, meninggal dunia di daerah Sungai Buloh, Malaysia akibat penyakit dalam yang dideritanya. Almarhum Zulfikar sudah merantau ke Malaysia selama satu tahun dan bekerja di kebun sawit. Karena sering sakit-sakitan, Zulfikar diminta pulang oleh orang tuanya. Namun naas menimpa Zulfikar. Sedang pengurusan dokumen untuk kembali ke Aceh, Zulfikar meninggal dunia. Zulfikar sudah berjanji dengan ibunya minggu depan akan tiba di Aceh dan minta dimasak kuah asam keung atau asam pedas. Untuk pemulangan jenazah Zulfikar dari Malaysia membutuhkan biaya sebesar Rp14.700.000, termasuk biaya tek kargo di Kuala Namu. Namun keluarga tergolong warga kurang mampu yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain. Dan juga yang saya hormati kepada keluarga yang sedang berduka dan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di desa Ulegendung. Dari sumbangan warga dan keluarga terkumpul dana Rp10.000.000, sedangkan sisa Rp4.700.000 ditanggung oleh Haji Umar. Setelah dana terkumpul, Haji Umar meminta bantuan Bang Riki dan Unsur Ketua Komunitas Masyarakat Aceh di Malaysia untuk pengurusan jenazah, fardu kifayah dan pengiriman jenazah ke Medan. Haji Umar juga mengirimkan surat kepada BP3MI Perwakilan Aceh untuk jasa ambulan dari Kuala Namu ke Kampung Halaman di Ulegendung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Alhamdulillah atas bantuan Bang Riki dan warga Aceh di Malaysia, jenazah sudah tiba tadi pagi melalui Kuala Namu dan segera dimerangkatkan ke Kampung Halaman di Aceh Utara, ungkap Haji Umar. Haji Umar juga menyampaikan bela sungkawa dan mengharap keluarga tabah dalam menghadapi cobaan ini serta mendoakan almarhum ditempatkan di sisinya. Secara khusus, Haji Umar menyampaikan terima kasih kepada Bang Riki, warga Aceh di Malaysia dan BP3MI Aceh yang telah bersama-sama membantu. Semoga menjadi pengabdian dan amal bagi kita semua, tutup Haji Umar. Kedatangan jenazah ke rumah duka pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat yang diantar langsung oleh staf Haji Umar iaitu Muhammad Furkan, Abdul Rafal dan Ali Murtala untuk dilakukan serah terima jenazah dengan pihak keluarga serta juga ikut didampingi oleh BP3MI perwakilan Aceh. Terlihat saat jenazah diturunkan dari mobil ambulan, isak tangis keluarga pun tak terbendung. Pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Umar dan stafnya serta semua pihak yang telah membantu pemulangan keluarga mereka. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak semua.